Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto masih menunggu waktu luang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk melakukan pertemuan antar keduanya jelang Pilpres 2024. Ia menjelaskan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kini masih intens menjalin komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mencari waktu yang cocok dari pertemuan tersebut. Menurut dia, Megawati sebagai pimpinan partai politik besar pasti seluruh kadernya sedang sibuk mengawal persiapan Pilpres 2024 terlebih dahulu. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membenarkan adanya rencana pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto. Puan memastikan jika partainya terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Gerindra. Namun saat ini pihaknya masih mengatur waktu pertemuan dengan parpol lain. Terkait agenda tersebut, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, enggan memberikan tanggapan. Kabar kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi membuat publik bertanya-tanya ke mana arah dukungan presiden. Banyak yang meragukan jika presiden sebagai kader PDIP tidak mendukung pencapresan Ganjar. Mengenai hal ini, Ganjar pun menolak menjawab. Begitu juga saat ditanya mengenai komunikasi yang dijalin dengan Prabowo. Ada pula isu bahwa Ganjar sempat diusulkan mendampingi Prabowo di pemilu 2024. Sebelumnya, rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani menyebut Prabowo berencana menemui Megawati. Dia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait rencana tersebut.